UMKM dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti cara musuh. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaum iddin amma ba'id Pemuslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentela'ah buku sifat Zawjah As-Salihah Karya Syekh Amar Ibn Abdul Mun'im Salim Hafizhullah Ta'ala wa wafakahu Sebelum kita lanjutkan pada halaman 36 Maka kita mundur sebentar di halaman 35 Kemarin kita baca di paragraf atas Sebuah atas dari Atau sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar Radul La'inhu Disebutkan bahasanya Bila menikahi seorang perempuan Maka bila jumpai Perempuan tersebut adalah Syamta' Syamta' makna asalnya adalah Rambutnya yang hitam Bercampur dengan Ubannya yang berwarna putih Dan Artinya Yang beliau dapati Perempuan yang beliau nikahi adalah Perempuan yang sudah tua Kemungkinan makna yang dimaksudkan adalah Yang sudah menepas Sehingga sudah Karena sudah tua Menepas sehingga tidak Mungkin Berketurunan Maka kemudian beliau Karena hal ini dan yang lainnya Memilih untuk Menceraikannya Makaal dan beliau berkomentar Hasirun fi baytin Khairun minal mar'atila talidu Ngetikar di rumah Itu lebih baik daripada Perempuan yang tidak Melahirkan Dan tidak berketurunan Dan demi Allah Aku tidaklah mendekati kalian Perempuan Atau istri-istriku Karena semata-mata syahwat biologis Akan tetapi aku mendengar Sabda Rasulullah S.A.W. Yang memerintahkan untuk menikah dengan Al-Wadud Wanita yang besar cintanya Kepada Suaminya Al-Walud Dan Wanita yang subur Kemudian kita Berpindah ke halaman 36 Disampaikan oleh penulis Hafiz Allah Kepada sahabat Jabir bin Abdillah Untuk menikahi gadis Intinya Pesan yang ingin Tersampaikan adalah Al-Afdaliyah wal-khairiyah Bahasanya yang afdolan yang terbaik Adalah menikahi gadis Lal-kara hatu wat-tahrimu Bukannya menikahi janda Apalagi yang baik agamanya Itu satu hal yang makro Atau hal yang haram Fata nabbah Perhatikan Perbedaan dari dua hal ini Maka pesan pokok Yang ini disampaikan Adalah yang terbaik Menikahi gadis Dan ini bukan berarti Melarang Nikah dengan janda Kemudian Wa'amal mar'atul aqimu Sedangkan Wanita yang mandul Nabi s.a.w. Tidaklah suka Nikah Menikah Nikah dengan wanita mandul Dima fihi Minqad in nasli Dikarenakan menikahi Wanita mandul itu Bermakna Terputusnya keturunan Maka jika lelaki ini Istrinya cuma satu Dan dia nikah dengan wanita mandul Artinya Keturunannya dia tidak ada yang meneruskannya Watarkil walad dan tidak memiliki anak Maka tidak ada yang meneruskan Keturunan dari si lelaki-lelaki Dari Dari Makkil bin Yasar Radulullah Anhu Beliau mengatakan Ada seorang datang Menemui Nabi s.a.w. Dan mengatakan Ini asabat Imra'atan Aku mendapatkan seorang perempuan Datah hasabin Yang memiliki Hasab Kemuliaan nenek moyang Mejamalin dan cantik Wanitanya cantik Keluarganya keluarga terpandang Namun Dia tidak berketurunan Bolehkah aku menikahinya Maka Nabi katakan Tidak boleh Wanita Lelaki ini datang lagi Menurut Nabi untuk kedua kalinya Dan menanyakan hal yang sama Jawaban Nabi tetap melarangnya Kemudian Mendatangi lagi Lelaki tersebut Mendatangi lagi Mendatangi Nabi s.a.w. Dikali yang ketiga Akhirnya Nabi katakan Tazawwaju Al-Wadudal-Waluda Nikailah perempuan yang Besar rasa Cintanya kepada suami Besar rasa sayangnya Kepada suami Al-Waluda Dan wanita yang subur Karena aku berbangga-bangga Dengan banyaknya jumlah kalian Dibandingkan umat-umat yang lain Pada hari kiamat Hadis ini diberi judul Bab oleh Imam Nasairi Sunan Nasairi Yang judulnya Atau nama asli dari Bukunya Sunan Nasairi Dala Al-Mujtaba Diberi judul Ya diberi judul Karahiyatu Tazwijil Aqimi Dilarangnya Menikahi Wanita yang Mandul Dan berkenaan dengan Hadis Riyad Nasairi ini Saya ingin bacakan Sarah hadis ini Dari Sarah hadis ini Dari Sarah Sunan Nasai Dha khiratul uqba Fi syarhil Mujtaba Hadis ini Dari sahabat Makkil bin Yasar Makkil bin Yasar Bin Abdullah bin Muabbir Sahabat Makkil bin Makkil bin Yasar Ini Masuk Islam Sebelum Perjanjian Hudabiyah Dan berada Antara sahabat Yang mengikuti Bayatul Ridwan Al-Barul Mengatakan Belilah yang Membuat Menggali Sungai Makkil Di Basrah Atas perintah Umar Sehingga sungai tersebut Disebut dengan Sungainya Makkil Beliau Pada akhirnya Berdomisili Di Basrah Bikin rumah Domisili Membuat rumah Di sana Dan Wafat Di Basrah Di masa khilafah Muawiyah Ibn Abu Sufyan Dari sahabat Makkil bin Yasar Dia mengatakan Ada seorang Menemui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mengatakan Sebagaimana Tadi di teks Di Di kitab Yang kita baca Ini As-sabatu As-sabatu Disini Maknanya Sodaftu Sungguh aku Bertepatan Ini Bertepatan Imrah Atam Dapatkan Seorang Perempuan Data Hasabin Haknya Difathas Sinnya Difathah Artinya Syarafin Wa Fadilatin Minjahat Til Abai Yaitu Seorang Yang memiliki Kemuliaan Dan Keunggulan Dikarenakan Keluarga Besar Dan Nenek Moyangnya Atah Hassanat Al-Af'ali Wal-Khisali Atah Dia adalah Seorang Perempuan Yang Memiliki Terkenal Memiliki Perilaku Dan Sifat-sifat Yang Unggul Wa Mansi Bin Kalau Di Redaksi Sunan Nasai Yang Saya Baca Wa Mansi Bin Dan Dia adalah Seorang Yang memiliki Kedudukan Kedudukan Di Masyarakat Nah Ketika Perempuan Dikatakan Dati Mansi Bin Ada Ada yang menjelaskan Maknanya Dati Hasabin Wajamalin Dia adalah Seorang Yang Dari keluarga Terpandang Ditambah Dia Jantik Dan Ada yang menjelaskan Dati Mansi Bin Kalau untuk Perempuan Artinya Perempuan Yang Jantik Fainal Jamala Wahdahu Uluun Laha Laha Warif Adun Karena Semata Mata Cantik Itu Menyebabkan Seorang Perempuan Itu Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Warif Adun Dan Kedudukan Yang Mulia Namun Dia Tidak Dia Tidak Berketurunan Dari Mana Dia Tidak Berketurunan Boleh Jadi Lelaki Ini Sudah Tahu Kalau Calon Atau Wanita Yang Dia Inginkan Ini Tidak Berketurunan Karena Wanita Ini Tidak Mengalami Haid Tidak Sejak Awal Dia Tidak Haid Maka Kalau Perempuan Itu Misalnya Dia Sudah Berumur Dua puluhan Tahun Dan Belum Pernah Haid Belum Pernah Haid Maka Ini Bisa Dipastikan Dia Adalah Wanita Yang Mandul Oleh Karena Itu Sebagaimana Beberapa Kali Kami Sampaikan Di Majelis Ini Ketika Ketika Seorang Laki-Laki Mau Berkenalan Dengan Seorang Perempuan Untuk Tujuan Menikah Maka Diantara Hal Yang penting Ditanyakan Adalah Haid Masalah Haidnya Sekarang Umur Sekian Ini Haidnya Sejak Umur Berapa Haidnya Tiap Bulan Ataukah Tidak Haidnya Siklus Haidnya Beraturan Ataukah Tidak Karena Ketika Ternyata Dijumpai Wanita Tersebut Belum Pernah Haid Maka Patut Dipertimbangkan Menikah Jika Dia Wanita Baik Baik Tidak Salah Namun Siap Dengan Si Suami Ini Si Laki-laki Tidak Siap Kalau Tidak Berketurunan Kemungkinan Yang Kedua Kemungkinan Yang Kedua Lelaki Ini Tahu Kalau Calonnya Adalah Wanita Yang Tidak Berketurunan Karena Dia Janda Sudah Nikah Dengan Lelaki Sebelumnya Sebelumnya Seairnya Menjanda Dan Selama Lima Tahun Itu Tidak Berketurunan Maka Kemudian Dia Minta Izin Pada Nabi Boleh Aku Menikah Inya Maka Nabi Melarang Untuk Menikah Nabi Dan Datang Lagi Kedua Kalinya Kepada Nabi Dan Meminta Izin Pada Nabi Untuk Menikah Dan Kembali Nabi Melarang Dan Datang Ketiga Kepada Nabi Dan Nabi Tetap Melarang Nabi Lantas Nabi Katakan Tazaw Tazawwaj Tazawwaj Alwaludah Nikailah Wanita Yang Subur Yang Bisa Bula Balik Melahirkan Tentu Di Antara Bentuk Subur Ini Dia Memang Berketurunan Dan Usianya Belumlah Usia Yang Riskan Untuk Melahirkan Al-Wadudah Al-Wadudah Maknanya Al-Latituh Hibu Zawjah Katira Yang Memiliki Cinta Yang Besar Kepada Suami Ketika Dia Punya Cinta Yang Besar Pada Suami Maka Dia Punya Sayang Yang Besar Kepada Suami Dan Wanita Yang Dan Istri Yang Sayang Kepada Suami Ini Akan Mendorongnya Diantaranya Untuk Ngirit Untuk Himat Dalam Belanja Ketika Dia Tahu Penghasilan Suaminya Sekian Maka Dia Tidak Akan Menuntut Suaminya Memperberat Suaminya Dengan Menghabiskan Gaji Suaminya Gaji Tetap Suaminya Padahal Baru Dapat 20 Hari Suaminya Dipaksa Dan Disuruh Untuk Berhutang Misalnya Sehingga Dia Akan Pandai Untuk Menghemat Uang Belanja Yang Diberikan Oleh Suami Karena Dia Demikian Besar Cinta Dan Sayang Sama Suaminya Dan Ketika Seorang Istri Itu Demikian Sayang Kepada Suami Maka Dia Akan Mendukung Aktivitas Suami Ketika Ketika Dia Dia Ajak Suami Untuk Pindah Tempat Ke Tempat Yang Ketempat Kerjanya Maka Dia Akan Ikut Karena Demikian Cinta Dan Sayang Dengan Suami Dia Akan Mengatakan Ketika Suami Saya Di Tempat Kerja Sendirian Siapa Yang Ngurusi Dia Kasian Misalnya Suaminya Di Istrinya Di Orang Jogja Kemudian Suaminya Kerjanya Di Jakarta Ketika Suaminya Ngajak Untuk Tinggal Di Jakarta Maka Dia Akan Mengiyakannya Karena Dia Pikirkan Gimana Kondisi Suami Saya Jika Sendirian Tanpa Saya Dia Akan Kerepotan Kesusahan Ketika Ketika Kontrak Misalnya Dia Orang Sama-sama Di Jogja Kerjanya Di Jogja Kemudian Suami Ngajak Untuk Ayo Kita Ngontrak Di Dekat Tempat Saya Kerja Sehingga Tidak Perlu Bolak Balik Yang Bikin Capek Maka Suami Istri Yang demikian Besar Rasa Cintanya Kepada Suaminya Dan Besarnya Sayangnya Dengan Suami Akan Mengiakannya Meskipun Sebenarnya Dia Merasa Lebih Nyaman Di Tempat Semula Namun Karena Cinta Dan Sayangnya Kepada Suami Ketika Harus Bolak Balik Dengan Jarak Yang Jauh Maka Rasa Cinta Ini Akan Rasa Sayang Ini Akan Mendorong Si Wanita Untuk Mengiakan Dan Lebih Memilih Untuk Membersamai Suaminya Di Tempat Dengan Kontrak Didekat Tempat Kerjanya Dan Tidak Memaksa Suami Untuk Mengharuskan Suami Untuk Pulak Balik Yang Itu Sangat Menyusahkan Dan Bikin Capek Suami Al-Qari Mengatakan Nabi Beri Dua Kriteria Ini Karena Wanita Wanita Jika Dia Subur Namun Dia Bukalah Wanita Yang Besar Rasa Cinta Dan Sayang Kepada Suami Maka Semestinya Suami Tidak Punya Minat Yang Kuat Dengan Perempuan Ini Sedangkan Jika Dia Adalah Wanita Yang Demikan Besar Cinta Dan Sayang Sama Suami Namun Dia Tidak Berketurunan Alias Mandul Maka Tidak Akan Terwujud Apa Yang Diharapkan Dari Pernikahan Yaitu Keturunan Yaitu Taksirul Umati Bikas Ratit Tawalludi Yaitu Memperbanyak Umat Islam Dengan Bolak Balik Melahirkan Gimana Cara Mengetahui Dua Hal Ini Dan Dan Untuk Gadis Dua Kriteria Ini Diketahui Dengan Melihat Kerabatnya Dengan Melihat Ibunya Dengan Melihat Kakak Perempuannya Dengan Melihat Sepupu Perempuannya Dengan Melihat Bibinya Terutama Dari Jalur Ibunya Karena Karena Umumnya Namanya Tabiat Dalam Satu Keluarga Keluarga Besar Itu Mirip Mirip Sama Maka Diketahui Dengan Dari Kerabatnya Maka Untuk Berketurunan Diketahui Dari Kerabatnya Gimana Ibrunya Anaknya Berapa Bibiknya Dari Jalur Ibu Anaknya Berapa Maka Dari Sini Diketahui Oh Dia Potensial Untuk Berketurunan Oh Itu Anaknya Dua Namun Karena KB Oh Ini Anaknya Satu Karena KB Dan Cuma Pengen Punya Anak Satu Yang Itu Tidak KB Anaknya Lima Anaknya Maka Diketahui Dari Dari Situ Diketahui Bahasanya Dia adalah Wanita yang Potensial Untuk Subur Ditambah Haidnya Adalah Haid yang Teratur Setiap Bulan Haid Dan Siklus Haid Teratur Demikian Juga Al-Wadud Besarnya Rasa Cinta Itu Bisa Dengan Cari Informasi Tentang Keadaan Kerabatnya Bagaimana Tentang Keadaan Pernikahan Orang tuanya Dan kerabatnya Cari informasi Dari Tetangga Ya Gimana Keluarga Perempuan ini Ya Ayah ibunya Kalau tengkar Bagaimana Kalau tengkar Pukul-pukulan Gitu Wah itu Kalau tengkar Suaminya itu Digebuki Sama Digebuki Sama Istrinya Gitu Misalnya Oh Maka kita Tahu Ya Karakter Si Si Ibu 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 Dari Perempuan Ini Bagaimana Bibiknya Oh Dia Ini Tinggal Disini Suaminya Di Kalimantan Dijak Ke Suaminya Tidak Mau Suaminya Yang Disuruh Ini Padahal Suaminya Sudah Belikan Rumah Disana Dan Seterusnya Namun Ngotot Tidak Mau Maka Disini Kita Bisa Tahu Karakter Mbak Perempuan Di keluarga Ini Karakternya Bagaimana Demikian Belkatakan Seperti Itu Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Fa'ini Mukathir Mbikum Karena Fa'nya Lita'lil Karena Aku Berbangga Bangga Banyaknya Jumlah Kalian Aku Bangga Dengan Sebab Banyaknya Jumlah Kalian Aku Bangga Di Adapan Para Nabi Nanti Pada Hari Kiamat Pelajaran Yang Yang Bisa Kita Petik Dari Hadis Ini Yang Pertama Sebagaimana Judul Bab Yang Diberikan Oleh Musannib Yaitu Tidak Disukainya Menikah Dengan Orang Yang Mandul Karena Tidaklah Lengkap Suasana Rumah Tangga Itu Tanpa Tanpa Keturunan Rumah Yang Bagus Namun Tidak Punya Anak Itu Sepi Rumah Tangga Itu Ada Indahnya Ketika Ada Suara Tangis Bayi Ketika Ada Suara Rame Rebutan Mainan Antara Satu Anak Dengan Anak Yang Lain Itu Keindahan Hidup Rumah Tangga Maka Ada Yang Kurang Atau Sangat Kurang Ketika Suasana Semacam Itu Tidak Ada Kemudian Yang Kedua Sangat Antusiasnya Nabi Sallallahu Alayhi Salam Agar Jumlah Umatnya Itu Banyak Sehingga Belia Bisa Berbangga Bangga Membanggakan Jumlah Umatnya Di Adapan Para Nabi Nah Perkenaan Dengan Berbangga Bangga Disini Nabi Membanggakan Jumlah Umatnya Di Adapan Para Nabi Maka Disini Dijumpai Pelajaran Bersegera Untuk Melakukan Kebaikan Dan Berlomba Dalam Kebaikan Bersaing Dalam Kebaikan Bukalah Satu Hal Yang Merupakan Cacat Dalam Penghambaan Dan Bukalah Satu Hal Yang Tercelah Dalam Syariat Manakala Hal Tersebut Dalam Rangka Mencari Ridha Allah Dan Kenikmatan Di Kampung Akhirat Dan Berkenaan Dengan Perkataan Nabi Belia Bangga Dengan Jumlah Umat Yang Banyak Maka Disini Terdapat Pelajaran Dianjurkan Agar Seorang Itu Mengutamakan Dirinya Sendiri Dalam Hal Hal Yang Bernilai Kebaikan Kalau Dalam Masalah Dunia Maka Utamakan Orang Lain Dalam Masalah Pahala Kemuliaan Akhirat Utamakan Diri Sendiri Dan Sehingga Seorang Berupaya Untuk Lebih Terdepan Dibandingkan Kawan-kawannya Dalam Masalah Ini Muda Nabi Senang Jika Umatnya Banyak Maka Senangnya Nabi Dengan Jumlah Umat Yang Banyak Ini Mengandung Pelajaran Motivasi Kepada Para Ulama Dan Dari Agar Sepatunya Mereka Memperbanyak Orang-orang Yang Mengambil Manfaat Dari Ilmu Dan Da'wah Dan Terutama Jika Bisa Mendakwai Non-Muslim Sehingga Memperbanyak Umat Umat Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Hal Tersebut Menggiatkan Da'wah Sehingga Nambah Cakupat Da'wah Itu Bisa Melebar Da'wah Itu Berkembang Sayap Da'wah Itu Kemudian Sampai Ke Semua Lini Ini Satu Hal Yang Memiliki Keutaman Yang Besar Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Ali Bin Abi Talib Demi Allah Seandainya Menjadi Sebab Allah Berikan Hidayah Pada Satu Orang Itu Lebih Baik Daripada Harta Yang Sangat Mahal Saroh Hadis Ini Dari Kitab Zakhratul Uqba Fishar Hil Mujtaba Kembali Kepada Buku Panduan Kita Di Kajian Siang Hari Ini Kemudian Disampaikan Oleh Penulis Wadzahiru Dan Kemungkinan Yang Lebih Mendekati Fihada Dalam Kandungan Dan Pesan Hadis Ini Bahasanya Yang Dimaksud Tidak Disukai Ini Adalah Alal Karah Yaitu Makroh Secara Fikih Bukan Haram Terutama Jika Seorang Laki-laki Menikahi Perempuan Yang Diketahui Kalau Perempuan Tersebut Dan Untuk Menjaganya Dari Sebab-sebab Kerusakan Agama Faka'ana Memakasakan Akan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melarang Untuk Menikah Dengan Wanita Mandul Tersebut Lianna Danna Karena Laki Ini Beranggapan Bahasanya Posisi Wanita Ini Yang Berasal Dari Keluarga Terpandang Ditambah Dia Wanita Yang Cantik Itu Sudah Bisa Menggantikan Nikmat Memiliki Anak Dan Keturunan Dari Wanita Dari Istri Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menjelaskan Kepada Laki Ini Bahasanya Menikah Dengan Al-Walud Dengan Wanita Yang Subur Meskipun Dia Tidak Berasal Dari Keluarga Yang Terpandang Dan Cantiknya Dari Sisi Cantik Itu Kurang Abraku Itu Lebih Berkah Dibandingkan Menikah Dengan Wanita Yang Mandul Meskipun Keluarganya Berasal Dari Keluarga Yang Terpandang Jamilatan Dan Wanitanya Adalah Wanita Yang Cantik Demikian Yang Kita Kaji Sempatan Siang Hari Ini Assalamuala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Salam Baik Ustaz Ada Beberapa Pertanyaan Yang Kami Akan Bacakan Yang Pertama Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Hukum KB Dalam Islam KB Dalam Hukum KB Dirinci Dengan Dua Rincian Ada KB Dalam Bentuk Membatasi Kelahiran Pokoknya Dua Saja Tidak Mau Lebih Dari Itu Kemudian Punya Prinsip Laki-laki Dan Perempuan Sama Saja Tentu Beda Laki-laki Dan Perempuan Itu Beda Anak Punya Anak Laki-laki Dengan Punya Dengan Punya Anak Perempuan Itu Berbeda Seandainya Dua Punya Anak Dua Dan Itu Perempuan Semua Maka Perlu Diketahui Dari Sisi Atuan Waris Anak Dua Ini Ya Tidak Menghabisi Warisan Ayahnya Karena Dua Anak Perempuan Itu Jatahnya Dua Pertiga Seandainya Kemudian Ada Sisa Dari Warisan Ini Maka Ini Jatuh Ke Tangan Kakak Dan Adik Kalau Ini Warisan Dari Bapak Warisan Dari Si Suami Maka Jatuh Ke Tangan Sudara Suami Atau Warisan Dari Ibunya Karena Cuma Punya Anak Perempuan Maka Jatuh Dalam Aturan Bagi Waris Dalam Islam Maka Sisa Harta Warisan Nanti Menjadi Hak Kakaknya Istri Atau Adiknya Istri Itu Kalau Itu Membatasi Kelahiran Maka Ini Yang Bermasalah Ini Yang Sepatutnya Tidak Dilakukan Semestinya Tidak Dilakukan Bertentangan Dengan Maksud Nabi Agar Memperbanyak Keturunan Kemudian Yang Kedua KB Dalam Bentuk Mengatur Jarak Kelahiran Ingin KB Tujuan KB Agar Untuk Memaksimalkan Penyusuan Dua Tahun Atau Dua Tahun Lebih Sehingga Setelah Dua Tahun KB Dilepas Maka Ini Tidak Mengapa Nah Baik Pertanyaan Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Faktor Keseburan Hanya Dilihat Dari Sisi Perempuan Bagaimana Dengan Faktor Keseburan Laki Laki Misalnya Ikhwan Seorang Anak Tunggal Jazakum Allah Khairan Ya Ketika Ada Seorang Laki-laki Yang dia Anak Tunggal Maka Dilihat Anak Tunggal Ini Karena Faktor KB Atau Karena Memang Faktor Kurang Subur Faktor Kurang Subur Bapak Dan Ibunya Atau Dilihat Lagi Gimana Dari Keluarga Bapak nya Karena Bisa Jadi Ternyata Anak Tunggal Namun Dia Subur Karena Ada Satu Problem Khusus Spesial Di Bapak Dan Ibunya Sehingga Sebenarnya Dia Tetap Potensial Untuk Subur Sehingga Kalau Untuk Anak Tunggal Itu Perlu Di Perlu Ditelaah Lebih Lanjut Apa Sebab Tunggal Apakah Karena Faktor KB Atau Karena Sudah Melahirkan Namun Setelah Lahir Sakit Sehingga Ninggal Semuanya Pada Ninggal Sehingga Hanya Tersisa Satu Atau Memang Dicek Dari Keluarganya Bapaknya Ini Anaknya Cuma Satu Adik Bapaknya Ini Tidak Punya Anak Kakak Dari Bapaknya Ini Anaknya Cuma Satu Maka Ada Kemungkinan Besar Memang Kurang Subur Dan Jika Seorang Perempuan Menjumpai Lelaki Yang demikian Maka Sama Patut Untuk Dipertimbangkan Karena Perempuan Juga Pengen Punya Keturunan Punya Memongan Tempat Untuk Mencurahkan Kasih Sayang Dan Status Sebagai Seorang Ibu Yang Ini Tidak Terwujud Terwujud Secara Sempurna Tanpa Menikah Dengan Laki-Laki Yang Subuh Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Mengangkat Anak Dalam Tujuan Memancing Kehamilan Dan Adakah Cara Menjadikan Anak Angkat Menjadi Mahram Bagaimana Hukum Anak Angkat Dalam Islam Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertama Apa Hukum Anak Angkat Dalam Islam Jika Ini Maksud Dengan Anak Angkat Atau Mengadopsi Anak Artinya Menjadikan Orang Lain Itu Sama Persis Dengan Anak Sehingga Punya Hak Nasab Dengan Ayah Angkat Punya Hak Waris Dan Seterusnya Hukum Haram Dilarang Dilarang Dulu Pernah Boleh Sehingga Nabi punya Anak Angkat Zaid Ibn Harithah Kemudian Allah Haramkan Dengan Surat Al-Ahzab Ayat Yang Keempat Yang Diperbolehkan Mengasuh Anak Mengasuh Anak Orang Lain Mengasuh Anak Orang Lain Tapi Mengasuh Anak Orang Lain Itu Punya Problem Problem Mahram Karena Nanti Setelah Dewasa Kalau Itu Anak Laki Laki Nanti Problem Dengan Ibu Asuhnya Kalau Dia Anak Perempuan Punya Problem Dengan Bapak Asuhnya Oleh Karena Itu Kami Sarankan Supaya Tidak Ada Problem Dari Sisi Kemahraman Maka Ketika Mengangkat Mau Mengasuh Anak Yang Ini Mau Dirawat Selamanya Dan Membersamai Selamanya Maka Harus Cari Waktu Jika Anaknya Adalah Anak Perempuan Maka Supaya Mahram Dengan Bapak Asuh Maka Kiatnya Adalah Saat Ngambil Anak Asuh Ini Dipaskan Ditepatkan Dengan Adik Perempuan Dari Si Suami Itu Menyusui Sehingga Nanti Disusui Adik Perempuan Adik Perempuan Bapak Asuh Setelah Sehingga Jadilah Jadilah Bapak Asuh Ini Nanti Menjadi Paman Persusuan Demikian Juga Jika Yang Ingin Diambil Adalah Anak Laki-laki Supaya Tidak Problem Dengan Ibu Asuh Maka Cari Waktu Dimana Ngambil Anak Asuh Yang Masih Bayi Ini Ambil Ketika Masih Bayi Sebelum Dua Tahun Bertepatan Dengan Adik Atau Kakak Ibu Asuh Sedang Menyusui Nanti Disusukan Oleh Adik Perempuan Atau Kakak Perempuan Si Ibu Asuh Lima Kali Persusuan Jadilah Ibu Asuh Ini Statusnya Bibik Persusuan Dan Itu Mahrom Dan Itu Mahrom Selamanya Caranya Demikian Kemudian Anggapan Bahasanya Mengasuh Anak Itu Bisa Mancing Punya Keturunan Maka Ini Berkenaan Dengan Bab Ittikhodul Asbab Mengambil Sebab Dan Melakukan Usaha Maka Adalah Maka Ada Kaedah Kita Tidak Boleh Menetapkan Sebab Yang Tidak Allah Jadikan Sebagai Sebab Maka Apakah Dengan Mengasuh Itu Memang Betul Punya Manfaat Nanti Yang Tidak Punya Keturunan Yang Lama Tidak Punya Keturunan Jadi Punya Keturunan Betulkah Ini Punya Manfaat Ada Hubungan Sebab Akibat Atukah Sekedar Sekedar Khorfat Orang Jawa Bilang Gugon Tuhan Saja Asumsi Tanpa Dasar Saya Khawatir Saya Tidak Memastikan Namun Saya khawatir Ini Asumsi Saja Tanpa Dasar Jika Jika Kekhawatiran Saya Ini Benar Maka Tidak Boleh Meyakini Itu Sebagai Sebab Karena Kita Hanya Boleh Meyakini Sesuatu Itu Sebagai Sebab Manakala Memang Betul Betul Allah Menjadikannya Sebab Dengan Dalil Quran Dan Sunnah Atau Dalil Dari Tajribah Dari Dari Pengalaman Dan Dari Ilmu Manusia Yang Mempelajari Sebab Dan Musab Baik Pertanyaan Yang Berikutnya Jika Calon Istri Sejatinya Subur Akan Tetapi Ia Tidak Ingin Punya Anak Banyak Bagaimana Sikap Kita Yang Terbaik Kalau Statusnya Masih Calon Maka Bisa Dipertimbangkan Selama Belum Ada Akad Nikah Maka Lamaran Pun Masih Bisa Dibatalkan Mengapa Membatalkannya Jika Karena Alasan Yang Cukup Kuat Calon Istri Ini Dia Sudah Mengikrarkan Diri Saya Cuma Nanti Kalau Punya Anak Saya Cuma Mau Dua Dan Itu Tekadnya Dan Itu Prinsip Hidupnya Tidak Bisa Ditawar Tawar Maka Laki Silahkan Bermusawarah Dengan Keluarga Dan Orang Orang Yang Layak Untuk Dimentai Pandangan Gimana Saya Lanjut Nikah Ataukah Mundur Saja Jika Demikian Prinsip Hidup Dari Dari Calon Istrinya Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Benarkah Ada Anjuran Untuk Membaca Surat Yusuf Saat Istri Hamil Agar Mendapat Anak Laki-laki Yang Membaca Dan Membaca Surat Mariam Agar Dapat Anak Perempuan Sebatas Yang Sependek Pengetahuan Saya Saya Belum Dapatkan Kami Belum Dapatkan Landasan Yang Mendukung Hal Ini Dari Dari Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ada yang Sedikit Mengganjal Kenapa Surat Yusuf Kenapa Surat Muhammad Ada Surat Muhammad Surat Nuh Bukankah Nabi Muhammad Lebih Afdol Lebih Mulia Daripada Yusuf Kenapa Surat Muhammad Saja Kenapa Surat Yusuf Bukankah Muhammad Lebih Mulia Daripada Yusuf Baik Sat Pertanyaan Yang Terakhir Pada Siang Hari Ini Sat Apakah Memang Ada Hadis Yang Menyebutkan Dalam Berhubungan Suami Istri Bisa Memilih Jenis Kelamin Anak Nantinya Bagaimana Penjelasan Rincian Ada Hadis Ada Hadis Yang Menjelaskan Kapan Dari Hubungan Suami Istri Itu Lahir Anak Laki Laki Kapan Lahir Anak Perempuan Kapan Mirip Bapak Kapan Mirip Ibu Ada Penjelasannya Namun Itu Sekedar Menjelaskan Dan Mereka Untuk Hal Tersebut Satu Hal Yang Sulit Untuk Satu Hal Yang Satu Hal Yang Mungkin Diluar Diluar Kemampuan Yang Bisa Kita Lakukan Disitu Dijelaskan Manakala Air Suami Lebih Dulu Daripada Air Istrinya Maka Nanti Akan Demikian Nah Ini Terjadi Di Rahim Sana Di Bagian Dalam Sana Ini Gimana Siapa Yang Lebih Dulu Ini Satu Hal Yang Diluar Kemampuan Kita Demikian Yang Saya Fahami Dari Yang Saya Tangkap Dari Hadis Tersebut Jadi Hadis Tersebut Statusnya Menjelaskan Menjelaskan Kenapa Ada Anak Laki-laki Kenapa Ada Anak Perempuan Kenapa Ada Anak Laki-laki Mirip Ibunya Ada Anak Laki-laki Mirip Bapaknya Ada Anak Perempuan Mirip Bapaknya Ada Anak Perempuan Mirip Ibunya Ada Faktor-faktor Demikian Kata Nabi Ini Bukan Berarti Bisa Direkayasa Demikian Demikian Wassalamuala Alain Alhamdulillah 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 Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyad Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Ba At Allahumma Even Selamat Bilim Nabi Dari Mehli Nabi Iraq Terima kasih.